Oke bersama Arisma.com CCTV Online Channel Kali ini saya akan mencoba unboxing Reciver USB 2.8 Yang saya beli Kemarin saya sudah mencoba Untuk Wi-Fi yang Mereknya apa nih ya Coba di Kalau yang ini Itu Ini ya 36 36 360 Mereknya 360 gitu aja Oke yang ini Terus yang saya mau unboxing ini di Wearless atau Reciver USB di Ini Ini mereknya Tidak ada merek ini Karena ini saya beli di Dari luar negeri Lewat Tidak ada mereknya Ini sudah diberikan paketnya Beserta CD-nya Deliver-nya Ini kalau Mereknya Cuma tidak ada Cuma meet in China gitu aja ya Meet in China Jadi tidak ada mereknya Untuk Wi-Fi-nya Tidak ada N Jadi ada lumayan Dan juga sudah ada Antenanya 2db Ini antenanya 2db Oke seperti ini ya Oke saya akan mencoba Untuk bagaimana mengetas ini Seperti apa ya Caranya Oke ini saya khususnya bagi yang belum tahu Kalau sudah tahu ya sudah Namanya sudah sudah tahu Yang belum tahu Ini ada CD Bawaan dari Wires-nya Oke kita masukkan dulu Ke DVD-nya ya Kita masukkan dulu Oke Kita masukkan dulu Kita install dulu programnya Oke kita Buka explore Buka explore Di DVD ya Di DVD Sebentar Belum Belum Tentu teksi Nah ini sudah Tentu teksi Ini di DVD-nya Oke Akan muncul Yang namanya Railtag MTK Ya Seperti ini Nanti kita Cepet MTK Windows Oke Lalu kita install Di sini ya Kita install Programnya Dikarenakan Memang Itu Program Ataupun Installnya Untuk drivernya Bisa jadi ini Railtag Nanti juga di install juga Mana ini Railtag Oke Ini kan ada ini MTK Ada Railtag Nanti ada dua ya Terus kita Windows Nah disini Nanti kita install Drivernya Kita install begini Kita selesaikan dulu Installnya ya Sampai next Next Vanishing Oke Kalau sudah Kalau installnya Cukup mudah ya Cukup mudah Cuman kita Klik install Gini Lalu di next 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 Gitu aja Ya Jadi tidak Susah sebenarnya Tapi ya Kalau yang bagi yang belum tahu Juga susah Bagaimana caranya Juga belum tahu ya Tapi tidak apa-apa Mudah-mudahan Bermanfaat Tutorial ini Oke Kita tinggal next Saja Oke Kecerahan Atau gimana Oke Agak cerah Kita tinggal next Oke Kalau sudah Kita next Gimana nih Oh Sebentar Oke Kita tunggu Sampai Vanishing ya Untuk yang lain Yang belum Paham Bisa Dijimak Kalau yang sudah Ya Sudah paham Ya tinggal install Aja lah Gak apa-apa Ini saya tunjukkan Bagi yang belum Belum bisa Atau Pemula Jadi Belum Memang Tahu ya Oke Kita Tunggu dulu Oke Oke Kita tunggu No Instal No Instal Realtex USB Wireless Gak apa-apa Ada notifikasinya Oke Seperti itu Oke Kita Setelah selesai No Enggak Enggak Kita resta dulu Juga Enggak apa-apa Oke Railtex Jadi sudah Komplet Sudah Semua ya Sudah Seperti ini Kita close Lalu Selanjutnya Ini Wifi Kita masukkan Ke PC Jadi kalau Seandainya Anda Teman-teman Punya PC Yang tidak Ada Wifi Pakai ini Nanti Akan ada Mungkin Wifi Yang Sekitar Anda Ada Wifi Jadi bisa Terdeksi Kalau Pakai laptop Sudah ada Secara Di Dalam Kalau PC Belum ada Solusinya Pakainya Seperti ini Oke Kita masukkan Dulu Di USB Kita masukkan USB Maaf Kita masukkan Dulu Oke Sudah Kita masukkan Oke Selanjutnya Ini Langsung Kedetek Mana Ini Maaf Ini Langsung Kedetek Tadi Sudah Di Instal Dipastikan Kalau sudah Wifi Terkoneksi Maka Muncul Seperti ini Tanda Nanti Kalau kita Klik Sudah ada Muncul Wifi Wifi Yang ada Di sekitar Kita Oke Nah Disini Ada yang Program Seperti ini Tadi Railtag Tadi Ada Seperti ini Maka Kita coba Dulu Untuk Save Di Komputer Ini Tinggal Koneksikan Kita Sudah Sukses Kita Tinggal Koneksikan Coba Kita Koneksikan Di Risma Tidak Seperti ini Nanti Passport Kalau Minta Passport Dikasih Passport Apa Kalau Sudah Sudah Seperti ini Berarti Langsung Koneks Kalau Sudah Koneks Berarti Langsung Koneks Koneks Kalau Memang Coba Pakai Browsing Bisa Banda Kalau Memang Sudah Bisa Atau Tidak Ada Masalah Internet Harusnya Bisa Oke Coba Dulu Untuk Bisa Atau Nggak Mungkin Agak Lemot Nih Ya Saya Coba Lagi Disini Posisi Sudah Connected Posisi Disini Sudah Connected Oke Connected Nah Kita Coba Pakai Maaf Ini Sudah Connected Cuman Masih Mungkin Masih Trouble Atau Gimana Mau Dicoba Dulu Coba Coba Lagi Coba Jaringan Bagi Saya Lagi Error Tetapi Bisa Dipastikan Kalau Sudah Ini Ada Tanda Seperti Ini Dan Kita Bisa Connected Berarti Kita Sudah Sukses Untuk Pemasangan Untuk Install Pemasangan Berarti Sudah Sukses Oke Seperti Itu Kalau Nanti Belum Bisa Mungkin Untuk Akses Internet Dikarenakan Bisa Jadi Apa Internet Ya Lagi Masih Gangguan Bisa Jadi Nah Ini Sudah Bisa Oke Sudah Bisa Kita Coba Google Coba Ya Mungkin Baru Gambuan Atau Seperti Apa Tadi Sudah Bisa Ya Oke Ini Ada Mungkin Limot Jadi Seperti Itu Teman Teman Dipastikan Ini Sudah Ada Dan Ini Sudah Seperti Ini Kalau Kita Disconnect Maka Akan Muncul Yang Namanya Seperti Ini Nah Simbol Seperti Ini Kuning Nanti Ada Kalau Kita Klik Ada Nama Nama Atau WP Yang Yang Sudah Terkoneksi Seperti Ini Oke Teman Teman Semoga Bermanfaat Seperti Itu Dari Kami Unboxing Dari Ini Wifi Reciver Tapi Ini Tidak Bermerek Cuman Lumayan Untuk Ini Saya Beli Di Luar Negeri Jadi Lumayan Dan Ini Saya Coba Ini Juga Untuk Kekuatannya Tentunya Lebih Kuat Ini Karena Ada Antenya Oke Seperti Itu Teman Teman Apabila Suka Atau Bagi Yang Belum Tahu Dengan Video Ini Bisa Bermanfaat Jangan Jangan Lupa Like Comment Dan Jangan Lupa Subscribe Terima Kasih Tentunya 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 Terima kasih.